Selain sektor ekonomi, INDEF juga menilai program kerja pemerintah terkait dana desa dinilai cukup efektif dalam mengurangi pengangguran dan juga membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat desa tanpa harus ke kota. Program pemerintah mendorong kemampuan alokasi dan peruntukan desa menggunakan dana desa. Dinilai dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, cukup efektif membuka lapangan pekerjaan. Sehingga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta upaya percepatan ekonomi desa. Dari data 2017 terlihat kontribusi dana desa dalam penyerapan tenaga kerja telah mengalami peningkatan sampai 3 kali lipat. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur ternyata juga berpotensi menyerap tenaga kerja di desa. Seperti yang disampaikan peneliti INDEF Huda, menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah yakni mengoptimalisasi pengawasan dana desa agar terserap dengan baik. Sehingga korupsi mampu diminimalisir. Untuk efektif itu memang tadi yang seperti yang menunjukkan sama tim INDEF itu memang jasa kemarangkatan naik ininya. Itu salah satunya, bukan naik jasa, salah satunya itu selain dari pekerja yang padat karya itu, pekerja yang padat karya pemerintah, itu adalah penamping desa. Nah itu yang menumbuhkan pekerja di jasa kemarangkatan. Pemerintah itu jangan menakut-nakutin kepala desa agar dana desa ini tidak mengendap. Dan untuk penggunaannya sendiri kita harus pastikan itu 100% terserap. Makanya itu juga untuk meningkatkan perekonomian kan. Nah itu yang penting ini ya. Jadi disamping untuk menjaga agar tidak korupsi, tapi jangan menakut-nakutin kepala desa. Hingga saat ini dana desa yang digunakan berjumlah 20% atau 12 triliun dari 60 triliun anggaran yang disiapkan pemerintah. Maka rata-rata upah yang diperoleh rumah tangga miskin atau RTM sekitar 2,1 juta. Dalam hitungan ini diperkirakan lapangan kerja yang tercipta berjumlah 3,2 juta untuk RTM dan 800 ribu untuk non-RTM. Arina Nurohma, Triwa Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.